Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue pengen buat video ini ngiseng aja Gue lagi, gue gak tau ya, hoki atau gak sih jatuhnya, iya kan? Ini bener-bener truly, truly, truly Ini hape gue beli murah-murah yang muntah Nah, disini ada 2 iPhone 7 Ya, ada 2 iPhone 7 Lo bisa lihat ada 2 iPhone 7 Nah, tapi yang ini adalah iPhone gue yang lagi gue pake Jadi ini hape backup-an, hape cadangan, iPhone 7 Yang satunya lagi ini gue baru beli, men Jadi, ini dipasarin di harga, ini iPhone 7 matot ya Di harga hampir sejuta Itu sekitar 780 ribu, hampir gak sih? Jauh gak sih? Kayaknya masih jauh dari sejuta ya, hampir lah ya, hampir hampir sejuta ya 780 ribu And then gue tawar, tawar-menawar, tawar-menawar Sempet deal di harga, gue sempet mau sih di harga 650 ribu Tapi gue coba akal-akal bulus gue Gue bilang gini, bang ini kalau iCloud-nya ada gimana? Jaminannya apa? Karena gue gak COD dirumahnya ya kan? Enggak, kebetulan gue nyuruh orang sih buat COD Terus, orang suruhan gue itu yang buat COD, gue chat lagi Gue-gue kirim-kirim chat Coba minta jaminan kalau iCloud-nya seandainya HP yang nyala gue buat terus ada iCloud-nya Minta jaminan buat masukin passcode atau apalah Terus, dia bilang, dia gak berani ngasih jaminan Akhirnya yaudah, melakukan nego-nego-nego-nego-nego Akhirnya mentok di harga 500 ribu Sebenernya, gue cukup berat hati sih bayar 500 ribu juga di tahun 2021 untuk iPhone 7 matot Menurut gue, karena gue, ini secara gue personal ya Karena gue secara personal punya bangkean iPhone udah cukup banyak gitu Meskipun ya buat konten masih cuan Tapi terlalu banyak itu bangke-bangke iPhone di tempat gue Dan akhirnya yaudah, deal di harga 500 ribu Kenapa gue pilih di harga 500 ribu? Karena nih, gue jelasin Housing ini masih bisa dijual karena belum ada bengkok Meskipun ada lecet dikit-dikit Tapi itu pemakaian wajar Dan yang kedua adalah Nih, kamera Modul kameranya bisa dijual Ya kalau masih bisa ya Kalau masih mulus Itu di harga 200 ribu masih laku Apalagi copotan ya Cepat laku gitu Terus, baterai Baterai kalau masih original Apple iPhone yang gue beli ini iPhone 7 yang gue beli di harga 500 ribu ini Masih bisa dijual juga Kalau baterai health-nya 80% Tapi kayaknya gak mungkin Ya at least minimal 70%an lah Itu masih bisa, masih layak lah buat dijual Di harga 50 ribuan Ini bayang-bayang Aslinya pun gak bakal gue jual sih Ini hitung-hitungan aja gitu Terus, LCD Nah ini, ini Ini paling bagus nih Info bagusnya nih Kalau LCD ini Sekilas masih original Terus, kalau seandainya nanti nyala nih HP Ataupun lock iCloud Ya kan Ya, namanya juga gue beli murah LCD-nya bisa gue jual Apalagi masih original Tapi gak tau juga Kayak beli karung dalam kucing lah Kalau buat HP matot seperti ini Kalau seandainya nyala LCD Udah tompel Atau touchscreen error Kalau lari-lari Ya udah berarti LCD jadi bangkein ya kan Tapi masih ada kamera depan Kamera depan ini masih bisa dijual 100 ribu Kalau copotan Kita lihat lagi Kita lihat aja nanti Terus, apalagi ya Mesin Mesin lock iCloud itu Masih bisa dijual lagi Mesin curahan gitu Apalagi kalau Banyak kenalan Kang Service Yang suka Peretilin iPhone Itu biasanya bisa sold Di harga 200 ribuan Untuk mesin lock iCloud Ya iya sih Tapi Ya cuan sih Tetep cuan sih Beli 500 ribu nih Matot keadaan gini Cuan sih Oke lah Sekarang gue coba bongkar Tapi sebelum coba bongkar Kita coba Cas dulu Ini Responnya apa sih Nah ini kita coba Cas di iPhone 7 Gue dulu Kita coba Gue pengen ngebuktiin aja Ini nyala Ya Kita coba Cas di iPhone 7 Gue dulu Ini lo bisa lihat Kita Gue coba colokin Masuk ya Masuk tuh Naik Ini berapa persen sih Bentar Ini 19% Ya intinya Masuk tuh Kayaknya gak usah ditungguin deh Sampai naik Ya penting Chargeran gue tuh Respon Chargeran gue Respon Nah sekarang Kita cabut Terus Nah Deg-degan nih gue Soalnya dari awal beli Belum dicoba colok Kita coba colok ya Hmm Something wrong Kayak Kopong Oh Iya Iya Dia jadi Waktu dimasukin Kayak ngelos bos No respon Gak ada Kedip Apa gitu Gak ada kedip Ini Gak ada kedip Ini Tidak ada kedip Oke Sekarang kita Coba Lagi Di HP gue Gue coba Tes Tuh Masuk Tuh Anjas Masuk Jadi Waktu gue Coba Ngecas Di HP ini Ini malah kagak Ini kayak ngelos boy Kayak ngelos cuy Ini gue Dia jadi Waktu dicolok tuh Biasanya iPhone tuh Kayak ada feel padatnya dulu Cetek gitu Ini kayak Ngelos aja gitu Yaudah lah Ini langsung gue bongkar aja Intinya di cas Gak mau nyala Sekarang kita coba tekan Tombol powernya Kita coba tekan-tekan dulu Yang lama Tidak nyala juga Soalnya gue belinya Nyuruh orang Jadi Secara personal Juga gue belum cek langsung Dan Gue ngeceknya Yaudah lah Sekalian gue rekam aja Sekalian bikin konten gitu Oke Di Tekan-tekan Tombol powernya juga Tidak mau nyala Sekarang kita coba Bongkar Bongkaran tanpa obeng Karena Because must be close Si iPhone 7nya ini Sudah Tidak ada Baut bawah Gak tau dah Kelihatan apa Kelihatan atau tidak Kita langsung Eksekusi Pokoknya Kalau udah gak ada Baut bawah Ya kan Meskipun iPhone 7 itu anti-air Ngebukanya itu Gak usah ribet-ribet Mencongkel-congkel aja Udah pasti gampang Itu Ciri-ciri yang paling bisa Yang paling mudah Ketebak gitu Pokoknya Kalau udah gak ada Baut bawahnya Gampang aja Gitu Ya kan Nah Oke Disini sepertinya Ada beberapa Kemungkinan yang terjadi Coba kita lihat Ini gue bongkar Dan yang terjadi Flexible LCD nya Sudah langsung terbuka Flexible LCD nya Sudah langsung Terbuka Ini Ini Tuh aturan Kepasang Ini aturan Kepasang seperti ini Ini tadi waktu gue angkat LCD nya langsung terbuka Terus bagian Flexible Connector charger nya Ini ganti Seset nih Gue bilang Makin gue bilang Flexible nya seset Ini ganti Kebetulan gue gak ada Gue kan bukan Kang service Jadi gak Nyetok begini-beginian Nah Ini gue coba dulu Pasang nih LCD nya Flexible Kita coba Apakah Mau menyala atau tidak Soalnya yang jual Orangnya gak ngerti Gak ngerti Ngertian Boy Gak ngerti apa-apa Jadi yaudahlah Lumayan ya kan Ada aja gitu ya kan Orang Orang jual tuh ada aja Yang gak paham Jadi Kadang kalau kita bisa Manfaatin situasi Nego-nego Bisa cuan Beli HP rusak tuh Malah bisa cuan Kita coba Masih no respon Padahal nih Flexible nya Sudah Pas Baterai sudah Gue masalahnya Lagi Males Pindahin Apa Pindahin Baterai gue Ini iPhone 7 Gue ke iPhone 7 yang Satunya lagi Baru gue beli Ya Mungkin Sampai disini aja lah Video gue Nanti gue coba Otak ketik lagi Tapi gue otak ketiknya Di luar video ya Langsung gue kasih rangkumannya aja Nyalanya Apa aja yang gue rubah Dan apakah cuan atau tidak Nah tapi overall Sebelum gue akhirin videonya Gue pengen sekedar informasikan ke lo Kalau seandainya lo beli iPhone matot Dan lo dapet Barang-barang yang kayak gini lah Mirip-mirip kayak gue Lo pastiin dulu Lo cek dulu Bagian LCD nya tuh Gampang kok Bisa lo terawang Ini biasanya Kalau lo COD siang-siang Atau lo ketemuan sama orangnya Janjian sama orangnya Siang-siang Kalau beli online Agak susah sih Jadi lo terawang Ini biasanya LCD Kalau udah ada retak dalam tuh Kayak ada Buletan Hitam Atau retak dalam Itu LCD nya Tandanya udah bermasalah Kalau lo nyalain ya pasti Ya kalau gak blank hitam Ya ada denden nya gitu Itu yang pertama Kalau buat ngecek HP matot Kalau lo pengen ngambil partan nya Terus yang kedua adalah Liat aja Simple Dari modul kameranya Ini kenapa gue mau ambil Karena dari modul kameranya Dia masih bersih Jadi Kameranya ini di cek Kalau debunya dikit Ada debu Tapi dikit-dikit Masih halus Nah Tandanya Kemungkinan besar Dalamnya masih bersih Tapi kalau seandainya Debunya udah banyak banget Di lensa kameranya Kayaknya yaudahlah Mending gak usah lo ambil gitu Kalau seandainya lo ngambil Lo beli buat Spare part copotan Dan Ya mungkin Sekian aja video gue Mengenai iPhone 7 Yang gue beli di harga 500 ribu Jadi gimana menurut lo Cuan atau gak Ya kalau buat gue Cuan lah Ya kan Apalagi gitu Jadi konten boy